Doshita Teman-teman, so di video kita kali ini kita akan main anime adventure Dan anime adventure baru kemarin update Dan gue kemarin sempet live streaming juga Aduh sorry ini makanya lucu banget anjir sumpah The fuck Ya, ini yang kalian lihat sekarang di game ini udah ada monnya gitu pak Dia update baru ya, lumayan banyak yang di update Yang pertama dari unit-unit baru pastilah ya Unit limited baru ya akan kita showcase hari ini Pasti sih, Lucy teman-teman namanya ya Dia ini Lucy limited tuh, obtain ya Cuman untuk evolve ya memang rada ribet dia ada kiki kayak gini cuy Oke, emang rada ribet sih Gue gak tau nih apakah kita bisa langsung dapetin semua Apa mesti gacha lagi, ntar disana gue gak tau Ntar kita lihat aja teman-teman ya Dan ya, di update kali ini ada kayak currency baru juga teman-teman ya Si ini nih, namanya coin ya Unsung coin atau apa gitu Kita lihat disini nih Nah ini nih, gue gak tau namanya apa sih nih Ya pokoknya coin-coin ini lah ya Kayak coin-coin yang di sebelah sini Kayak emerald nya di STD Cuma bedanya ya, disini Itu tuh gak dipake untuk gacha unit teman-teman Tapi dipakenya untuk gacha disini Di tempat mission ini ya Open event shop Nah, untuk dapetin bahan material buat evolve nih Si magical artifact ini buat yang foldernya Terus ini nih skin, ada skin-skin baru ya Ada 7 different unique skin ya Ada 7 skin baru, kalian bisa liat nih skin-skinnya tuh ya Banyak ya, ada mythic, ada legendary Ini yang kalian liat, yang gue pake ini sekarang mythic skin Punya bulma teman-teman Gue gak tau apakah ada mythic skin yang lain Kalau misalkan kalian tau, kalian komen di bawah ya teman-teman ya Lalu ada magic shield star Nah ini, gue masih belum tau buat apa Karena tulisannya masih open soon Ini kayaknya buat part kedua sih Karena di update kalian itu baru part pertama ya Ini update fairytale yang part pertama Unitnya juga baru sedikit yang dikeluarin ya Ada guild darts Lalu ada si grey Lalu ada Lucy, ada Natsu Udah 4 itu doang pak ya Baru 4 Eh ada lagi sih Kayak Gajil Terus Juvia Tapi itu dia legendary Ini sekarang Gajil ya di legendary tuh Gajil di legendary teman-teman Gue gak tau apakah Gajil bagus Atau apa Gue gak ngerti ya Kenapa siang? Perlu 60 lebih Iya kayaknya perlu 60 lebih ya Gue perlu farming lagi nih Tapi gak apa-apa Kita sekarang kita akan coba dulu teman-teman ya Kita coba untuk nge-evolve si Lucy Apakah bisa apa enggak ya Soalnya Soalnya gini-gini Soalnya dia tuh ini siang Kalau lu coba lu liat view Kayak gini nih Liat di view kayak gini Ini dia tuh ada Taurus Aquarius Ada Leo Ya ada 3 Kita butuh 3 kunci itu Sama kunci Kunci yang finalnya dia nih Kunci final Kunci final ini Kalian bisa ngedapetin Dari si ini nih Evolve ya Dari virus Kalian gak craft di virus Seperti biasa Nah tapi 3 key yang tadi Itu kalian gak bisa craft dari virus Kalian harus kesini Kesiluci ini nih Ya Kalian langsung I have 50 celestial shard Seperti biasa teman-teman ya Event-event yang di Infinite lah Kalian tau lah ya Yang ada secret boss gitu Kita langsung aja You got the shard Nah ini nih Craft Celestial key Oh ternyata 175 Oke Oke Kurang dikit sih gue Gue kira harus gacal loh Ternyata Ternyata gak gacal gitu kan Jadi kita harus buat aja Kita bikin Taurus dulu kali ya Oke Dapet Kunci Taurus Oke Oke sekarang kita bikin lagi Yang satu lagi Taurus Udah Aquarius sekarang ya Aquarius Bikin Aquarius Okay tinggal satu lagi ya Berarti gue mesti farming sedikit lagi Karena gue butuh 75 celestial shard Untuk ngebikin Yang kunci terakhir Kunci apa tadi terakhir ya Kunci Leo Leo Kuncinya Leo teman-teman ya Ya ini Ini rada ribet juga sih Si Si Luci ini ya Gue harap OP ya Oke Kalau gitu sekarang gue akan farming dulu Sebentar sama si Jawali ya Baru Abis itu kita akan Showcase-in si Luci-nya teman-teman ya Let's go Oke mari kita Satu lagi Apa tadi terakhir gue Leo ya Ini Leo Leo Celestial ki Leo Iksa Wih mythic cowo Yang lain bukan mythic ya Eh mythic juga deh sama deh Celestial ki Aquarius Celestial ki Leo Satu lagi Celestial ki Taurus Sama yang final Udah cukup ya Ini 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 Sama Ini Empat ternyata Padahal disini tulisannya cuma satu doang ya Show ya Kocak loh Iya gak ada dia gak mau Nih Di evolve Tuh Cuma satu doang tulisannya Brengsek emang Multi summon Evolve Loh Ini dulu pake kucing Oh mesti pake dulu kah Iya Oh Oh Yus Oh berarti ini evolvenya berkali-kali Anjir Gitu ya istilahnya ya Evolve berkali-kali Oke ini Aquarius Aquarius found Leo tinggal Leo Tinggal Leo Oke 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 Leo Oke Lucu Gila Kita bikin Menjadi Secret nih harusnya nih ya Ininya apa kira-kira ya Blessing ya Blessing ya Penasaran gue Evolve Oh Bang Aku cakep sih Oke oke Kita coba liat Seperti apa Ininya ya Blessing ya Loh Kok gak ada blessing ya Loh Loh Belum ada blessing ya Secretnya Imagine Tapi ya sudahlah ya Ntar gue pake Bulma dulu Kita dinamik aja kali ya Atau dimana Terserah lo siro Mau dimana siro Oke udah nih Udah kumpul nih ya Gila Bulma keren banget ya Cakebet Cakebet Anjir lah Keren Hoki banget loh Sepersen guys Imagine Oke Let's go Kita langsung aja Lucu di harga 3000 Mahal banget tau Lalu 3000 Oke Ini dia Lucu ya Lucu Celestial Namanya ya Kita taro langsung disini Dia nyerang gak sih Gak nyerang kayaknya ya Gak nyerang Dia gak nyerang Dia kayak Dia kayak bener-bener kayak on win Anjir Iya dia bener-bener kayak on win Ngesamun apa dia Leo Lima rak Oke Nyerang gak dia Coba lepas semuanya Gue bunuh-bunuh Minggir loh Nanti kau Taruh di paling belakang ya Ini gue taruh di paling belakang Gue taruh Gonde Angkong Kita lihat Apakah leonya nyerang ya Edi Iya loh anjir Wah gila Wah keren co Keren Itu baru satu loh Wah Kece pak Kece pak Oke Walaupun gue gak ngerti 2000 ini damage apaan ya Oh dia nyerang Eh enggak enggak Oh gue kira Damage leonya ya Damage leonya kah 2000 kah Oke Darahnya Oh ini darah yang dibawah nih Oh Oke Oke bener dia Dia OP juga sih Ini OP sih Dia bisa nyerang anjing Oke Upgrade yang pertama Damage nya jadi 2500 Apakah leonya juga Darahnya jadi 700 Oke Mari kita lihat Taurus Lah Kok kalau Taurus Ada shieldnya anjir Iya gak sih Leo gak ada Leo gak ada ya Iya gak ada Tapi dia ngesummonnya Gak kayak onuin pak Dia tuh ngesummonnya Kalau mati Baru summon lagi Iya bener Dia tuh kalau mati Baru ngesummon guys Jadi ini Ini SPA disini Ini gue gak ngerti Buat apa nih Disini ada SPA nya 9,6 Cuman Gak berguna dong Boom Wih gila Eh lagi dia nyerangnya Cok Gila Oke next update dulu Next update Next update kedua Dia jadi 4000 Damage nya SPA masih sama Buat apa sih SPA ya Kalau dia gak ngeluarin Terus terusan Buat apa ada SPA Tapi darahnya jadi 1000 Oke 1100 ya 3500 warganya Ngesummon gak Iya dia gak ngesummon pak Nah baru ngesummon lagi Warriors Ini beda beda anjir Sammonnya beda-beda pak Kalau akris apa Kelebihan apa nih Tadi kan kalau Taurus ada shieldnya ya Taurus ada shieldnya Kalau Leo Gue gak Tau ada apanya Gak gitu ngerti gue Ada SPA juga Gak ngerti Buat apa SPA anjir Anjir Nyerangnya lurus gitu Lukil U gak Iya nyerangnya lurus Ini kayaknya Len ini ya Len Aoe ya Kalau ini Len Aoe nih Len apakah Apa ini ya Kita gak bisa liat guys Ini tuh Dia tuh punya serangan sendiri-sendiri Anjir Antara Len Aoe Atau Ya ini Kon Antara Kon Aoe itu sih Dua sih Oke Kita upgrade lagi Anjir bro Berubah Ini gue gak tau Apakah dia setiap Setiap Kita upgrade Dia berubah Evolvanya coba cek Siapa Oh enggak cu Bener-bener random Siapa Leo Leo Random dia Leo kelebihannya apaan ya Aoe Leo Aoe Tapi kita gak bisa bener-bener ngecek Aoe juga Karena dia kan Enggak sih Siapa enggak sih Circle sih itu mungkin Circle Aoe sih Kayaknya ya Ini circle nih Si Leo ini circle Aoe Si Aquarius tadi yang lurus ke depan Taurus tuh yang kayak di depan doang Kayak Kon Oke Kayak Kon Enggak maksud gue Ya Kon Kon Aoe ya Upgrade ketiga Jadi 6.000 damage-nya ya Oke Dan darah jadi 1.800 Sebelumnya ini gue masih level 79 Gue lupa gak setau anjir Langsung aja harga 5.000 Wow Oke Damn bro Nah ini Taurus lagi nih Ada shieldnya tuh Hmm Kelebihannya cuma di shield kah? Yang lain gak ada anjir Gak ada ininya sih Apa namanya Gak ada kelebihannya Cuman Taurus doang yang punya shield Taurus Kayak perlu dekat gitu Iya Taurus tuh dia jarak dekat Dia kayak Kon Aoe kecil gitu Iya Tuh Tapi dia tetap Tetap area kok Nih Bam Tuh Ya kan Oke 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 Taurus oke sih Lumayan sih Gue suka sih Taurus sih Karena dia ada shieldnya pak Oke upgrade yang keempat 9.000 damage-nya Anjir 7.500 Oke Mana bagian OP-nya dah Gue gak ngerti anjir Oke Oh Leo Jaraknya jauh banget pak Liat Leo sama Aquarius Eh tapi Aquarius gak terlalu jauh Ini paling jauh nih Si Leo ini Range-nya jauh banget Tentang masalahnya Tentang mahal dia Iya Oke Upgrade yang kelima Harganya 14.000 guys Eh harganya 14.000 Damage-nya jadi 14.000 Damage-nya Damage-nya summonannya ya Lalu Ini SP-nya terus 9.6 Gak berguna nih SP-nya Gak usah dilihat temen-temen Ya karena gak berguna juga Soalnya dia gak nge-summon terus Kalau dia mati baru nge-summon Mati baru nge-summon Tuh ya kan Baru muncul kan Aquarius kan Oke Kita update dulu Daranya jadi 4.000 ya Harganya 9.500 Langsung aja kali Update ke 6 22.000 Anjir Damage-nya oke juga sih Jauh Update ke 6 22.000 anjir Gila Daranya 6.000 nih Daranya 6.300 Oke Update ke 7 29.000 What the heck Oke Lalu daranya jadi 8.400 Harganya 15.000 Multi-summon Oh ini cowok Multi-summon gak Wah ini Yang OP disini Multi-summon Oke kita coba ya Update ke 8 Multi-summon 29.000 Oh DMGnya gak berubah pak Wah iya bener nih Gak berubah apa-apa cow Cuman multi-summonnya doang anjir Oke 20.000 harganya Kita lihat apakah dia yang summon terus Wah OP pak Wah OP co Wah Disini SPA bekerja kayak Hah Disini baru SPA bekerja kayak Disini baru bekerja SPA-nya ya Dia gak summon lagi tuh tuh Gak summon lagi ya kan Oh iya Iya bener SPA-nya tuh ternyata bekerjanya setelah multi-summon guys Anjing Damagenya 40.000 You kidding nih baru Tadi belum di buff loh Gila Wah nih Ini GG Kalau misalkan dapet Godspeed ya Iya Anjir Bisa 7 pak 7 detik sekali keluar yang bisa nyerang begini guys Imagine gak Wah OP banget Oke oke Upgrade yang terakhir nih 44.000 Darahnya jadi 12.000 Anjai 25.000 harganya Oke Lalu main gigi sih Oke mari kita kasih Sakura Jadi berapa Hmm 48.000 pak Kasih on win Kasih on win Kita bandingin sama on win ya Tuh on win dia 11.000 pak Darahnya Ini 12.000 Dan on win tidak nyerang ya Summonnya ya Ini nyerang loh Gila Dedicate Hmm Demeknya hampir 60.000 ya bu Multi summon ya Imagine gak Coba kasih Kisuke jadi berapa Damn bro Broken anjir Oke Iya 8 detik Anjir 8 detik 8 detik lu Apanya Max nya 2 Karena dia mati Karena dia mati Sebelum diserang Sebelum dia SPA nya muncul Dia mati Nih Tunggu nih Tungguin Tungguin Coba Coba kalau misalkan Gue taro gun disini Gue taro gun disini Supaya biar dia mati gitu Lihat bisa berapa summon dia Dua doang kah Coba ya Dua doang kah Iya coba cek Oh iya dua doang Sel Dua doang guys Dua doang Multi summonnya tuh dua maksudnya Kalau ini mati Baru nge-spon lagi satu Iya iya Jadi kalau dia mati Baru nge-spon lagi Anjir lihat tuh jaraknya Aquarius Apa-apaan dah Jauh juga Jauh loh Hah Lurus Iya dia land Jelas banget Dia land banget nih Ketahuan Si Leo yang Circle ya Leo circle EOI Aquarius ini dia land Si Taurus tuh yang con Tapi yang cuman deket banget jaraknya Makanya dia ada shieldnya Oke So far not bad sih guys Kalau menurut gue Lucy ya Gila OP sih Lu main OP Gak bisa diesel tapi pak You cannot sell this man Literally gak bisa diesel ini Asal dia nyerang OP banget Cuman dia gak kayak Yang kayak di TD TDS ya Lu tau kan yang keruk boss Yang di TDS Kan dia nge-summon Tapi dia nyerang juga kan Tapi dia Kalau ada musuh dia berhenti Ini enggak Masih tetap jalan dia Tuh Ada musuh dia nyerang doang Abis itu dia jalan lagi Jalan lagi Jadi emang Emang udah harus Apa ya Harus keluar-keluar terus gitu loh Dia pasti mati nih Mati kan Keluar lagi nih Tuh Taurus Oh gitu guys Oh gitu guys Oke 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 not bad sih Keren sih Keren sih Gue ngebayangin nih Kalo level-levelnya 100 pak Demikian berapa sih 80 Eh 80 bisa 70 75 75 ya 75 75 Pak Dan gak mahal-mahal banget loh Upgradenya Ini bisa Bisa tar lah ya Gak bisa lah ya Cuma satu Cuma satu Gak terlalu Kayak kalo Godspeed Gak Godspeed enggak Apa dong Yang bagus dia Trade yang bagus buat dia Demet Unique ya Eh Unique Enggak ya Soalnya Dia cuma letak satu Nah iya Emang cuma letak satu doang Kalo unique Kayak misalnya kita ada Gone Kan tiga Jadi dikali 300 Oh Kalo unique tuh kayak gitu ya Oh Apa dong yang bagus Reaper 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 lah Reaper lah ya Divine Ini udah lumayan sih Gue dapet superior Tapi jadinya pendek banget Pak dia Citaurus pendek banget Anjir Walaupun ada shieldnya Damn Gue suka Leo sih Gue suka Leo sih Kali move Langsung lah Tidak ya Iya Sekali mukul Kalau misalkan Musuhnya tebel Udah tebel tebel gitu Sekali mukul mati dia Aduh Sebenernya bagus sih Saya ya Cuman Gimana ya Gue agak kurang sih Kalau menurut gue sih Karena cuma bisa dua doang Seharusnya tiga Iya seharusnya Kalo bisa tiga-tiganya keluar Wah gg tuh Dan apalagi Kalo misalkan Ngespawnnya bisa bareng gitu Leo Ada Leo lagi gitu Iya kan Ada Aquarius Aquarius lagi Wah itu OP banget sih OP banget sih Ini masalahnya dia enggak Kalo misalkan Dia udah ngespawn Taurus Pasti Leo Ntar Aquarius mati nih Aquarius mati Pasti Taurus lagi tuh Kan tuh Taurus lagi Dia kayak muter-muter gitu Ada cyclenya gitu cuy Oke Not bad sih Menurut gue sih Oke temen-temen ya Itu dia untuk Lucy Lucy Hartfilia ya GG sih GG sih Jujur aja GG Sumpah kalian udah dapetin sih Karena ini limited juga kan Cuman FF memang Rada susah Jujur aja Bukan susah Siapa lama lah Farmingnya ya Kalo lo mau tau Gue dari kemarin malem Farming ginian ya Imagine gak sih Untuk dapetin 175 shardsnya Itu yang susah tuh Itu doang Sisanya easy lah Temen-temen ya Dan Ya It's okay Masih bisa dibilang OP juga sih Karena dia Bayangin aja Ini kan Satu serangan 59 ribu Dia keluarin dua pak Masing-masing Berarti Damagenya 59 ribu Anjir Gila Berapa damagenya ratusan ribu Anjir Gokil Karena ini digabung Bener gak Ini kalo ada musuhnya tebel gitu Musuhnya mungkin sejuta Yaudah yang nyerang Satus ribu nih anjir Damn bro Itu lumayan sih Lumayan lumayan Oke Thank you temen-temen Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Thank you buat Siapa yang sudah ngebantuin Untuk showcase ya Karena gue gak bawa kisuke Thank you buat kalian semua Nonton dari awal sampai akhir Like jika suka Disek kalau gak suka Subscribe jika mau Gak ada apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Ciao